Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya Tugas dari Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan ke-6 Tabubatan Wurusobo Provinsi Jawa Tengah Tugas 1.3 Ketik A, ketik 6 Demonstrasi Kontekstual Modul 1.3 Tentang visi guru penggerak Model Manajemen Perubahan Inquiry Apresiatif Bagja Perkenalkan saya Angra Hedini Riasari Sarjana Sain Kemudian terima kasih kepada Fasilitator saya Ibu Doktor Suci Harjanti MPDI Kemudian pengajar praktik saya Ibu Heri Kusiani SSI Yang selalu memberi motivasi Dan menuntun saya untuk Pendidikan Calon Guru Penggerak Tujuan pembelajaran khusus Pada kesempatan kali ini yaitu Diharapkan CGP ini Dia berlatih menerapkan Paradigma Inquiry Apresiatif Untuk menidentifikasi potensi diri Dan membuat kalimat Prakasa perubahannya Dua CGP berlatih menyusun Bagja Menurut kalimat Prakarsa perubahan diri Yang telah dibuat Untuk kemudian menjalankannya Visi dari Prakarsa perubahan Yang saya buat Yaitu Mewujudkan murid yang Religius Berbudaya Kreatif Mandiri Ungul dalam ilmu Dan teknologi Serta berprestasi Dalam Era globalisasi Menurut Copperhead Reader Dan Whitney Pada tahun 2005 Bahwa Inquiry Apresiatif Atau yang disingkat dengan IA adalah Suatu filosofi Suatu landasan berpikir Yang berfokus pada Upaya kolaboratif Untuk menemukan Hal positif Dalam diri seseorang Dalam suatu organisasi Dan dunia Di sekitar Baik di masa lalu Masa kini Maupun masa depan Tahapan bagja Dalam inquiry Apresiatif Yang pertama Adalah Kita membuat Pertanyaan utama Atau define Kemudian yang kedua Mengambil pelajaran Atau discover Kemudian yang ketiga Kita menggali mimpi Atau dream Kemudian yang keempat Menjabarkan rencana Atau mendesain Gitu ya Kemudian yang kelima Adalah mengatur Eksekusi Atau deliver Latar belakang Latar belakang pada Visi dan misi saya Adalah yang pertama Saya ingin Mengimplementasikan Filosofi dari Kihajar Dewantara Kemudian Mengaktualisasi Profil pelajar Pancasila Dan merujuk pada Perang guru Penggerak Mengenumbekali Murid dengan Pemanfaatan teknologi Dalam pembelajaran Agar mereka mampu Bersaing di era Globalisasi Dasar pembuatan Visi yang saya buat Adalah Visi itu harus Menyemangati Memberi semangat Gitu ya Kemudian yang kedua Menggerakkan hati Dan ada kolaborasi Dalam Penyusunan visi Cerminan profil Pelajar Pancasila Dalam visi saya Yang pertama Darah religius Menggambarkan profil Beriman Dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berahlak mulia Yang kedua Berbudaya Ini menggambarkan Profil Kebindekaan Global Dan gotong royong Yang ketiga Kreatif Menggambarkan Profil Kreatif Empat Mandiri Menggambarkan Profil Mandiri Lima Unggul Dalam ilmu Teknologi Dan berprestasi Menggambarkan Profil Kreatif Dan Bernalar Kritis Ampu Bersaing Di era Globalisasi Untuk atap Prakarsa Perubahan Yang pertama Atap itu Diambil Dari Singkatan A Yaitu Aset T Itu Tantangan Kemudian A Itu Aksi Dan Yang terakhir B Itu Pembelajaran Aset Yang saya Miliki Yang pertama Adalah Di sekolah Saya memiliki Fasilitas Ibadah Kemudian Guru Pendidikan Agama Serta Guru BK Untuk Tantangan Yang saya Hadapi Adalah Nilai-nilai Religi Dari diri Murid Itu Mulai Petikis Dan Aksi Yang akan Saya Lakukan Adalah Memberikan Pembiasaan Dan Keteladanan Beribadah Seperti Sholat Jama'ah Sholat Duhat Sholat Jum'at Kemudian Keputrian Dan Tadarus Kemudian Ada lagi Program Jum'at Religi Untuk Pembelajarannya Yaitu Dengan Menumbuhkan Sikap Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maesah Serta Ahlak Mulia Pada Murid Yang Kedua Asetnya Adalah Keberagaman Budaya Di Lingkungan Wonosobo Dan Keberagaman Kemampuan Dari Guru Tantangan Yang Saya Hadapi Adalah Kurangnya Nilai-nilai Budaya Yang Dijetawi Murid Kemudian Aksi Yang Saya Lakukan Adalah Pembiasaan Pembelajaran Berbasis Sosiokultural Pembelajaran Yang Diterima Adalah Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Aib Dan Saling Menghargai Terhadap Keberagaman Budaya Untuk Yang Ketiga Adalah Murid Yang Aktif Kreatif Dan Mandiri Kemudian Tantangan Yang Saya Hadapi Adalah Keaktifan Kreatifitasan Dan Kemandirian Murid Dalam Pembelajaran Belum Terarah Sehingga Aksi Yang Saya Lakukan Adalah Pembiasaan Pembelajaran Berbasis Proyek Konteksual Pembelajarannya Adalah Meningkatnya Keaktifan Kreatif Dan Kemandirian Murid Saya Yang Keempat Asetnya Adalah Kemampuan Murid Untuk Menguasai Teknologi Informasi Dan Ketersedianya Sarana Prasarana Seperti Laboratorium Peralatan Dan Seni Kemudian Tantangan 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 Saya Hadapi Adalah Kemampuan Dan Keterampilan Murid Dalam Pemanfaatan Smartphone Itu Belum Terarah Padahal Teknologi Bersifat Dinamis Nah Aksi Yang Saya Lakukan Adalah Meningkatkan Penggunaan Teknologi Dalam Pembelajaran Untuk Pembelajarannya Adalah Meningkatkan Keterampilan Murid Dalam Pemanfaatan Teknologi Dan Yang Terakhir Asetnya Adalah Kemampuan Murid Yang Kreatif Inovatif Dan Bernal Artritis Tantangannya Adalah Kreativitas Inovasi Dan Kemampuan Bernal Artritis Murid Belum Terarah Aksinya Adalah Membimbing Dan Mengembangkan Kemampuan Murid Sesuai Dengan Karakter Bagat Dan Minatnya Pembelajarannya Adalah Terwujudnya Murid Yang Kreatif Inovatif Bernal Artritis Dan Berprestasi Agar Mereka Mampu Bersaing Di Era Globalisasi Rumusan Pernyataan Prakarsa Perubahan Yang Pertama Adalah Mewujudkan Murid Yang Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Mewujudkan Murid Yang Berahlak Mulia Kemudian Yang Ketiga Mewujudkan Murid Yang Berkebinekaan Global Dan Koto Royong Mewujudkan Murid Yang Mandiri Mewujudkan Murid Yang Kreatif Bernal Kritis Dan Prestasi Kemudian Yang Keenam Itu adalah Mewujudkan Murid Yang Dapat Memanfaatkan Teknologi Dalam Pembelajaran Agar Mampu Bersaing Di Era Globalisasi Pernyataan Pernyataan Perubahan Yaitu Mewujudkan Murid Yang Menguasai Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembelajaran Melalui Kolaborasi Berbasis Projek Konteksual Agar Mampu Besaing Di Era Globalisasi Untuk Kanvas Rancangan Implementasi Model Inquiry Apresiasi Bagja Yang pertama Saya membuat Pernyata Pertanyaan Apa yang harus Saya lakukan Untuk Mewujudkan Murid yang Menguasai Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembelajaran Kemudian Saya mengambil Pelajaran Yaitu Guru harus Menguasai Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembelajaran Kemudian Mayoritas Murid itu Dia memiliki Smartphone Yang ketiga Murid terbiasa Menggunakan Smartphone Kemudian Dukungan Dari Kepala Sekolah Dan Adanya Kebijakan Sekolah Dalam Penggunaan Smartphone Kemudian Yang ketiga Adalah Mengbali Mimpi Murid terbiasa Mengerjakan Tugas Dengan Memanfaatkan Teknologi Google Education Murid Menjadi Kreatif Inovatif Dan Bernal Kritis Dalam Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembelajaran Karena Mereka Sudah Terbiasa Menggunakan Google Education Seperti Google Slide Kemudian Google Form Kemudian Tersedianya Wadah Untuk Mereksplorasi Mimpi Dan Kemauan Siswa Melalui Pemanfaatan Teknologi Yang Keempat Menjabarkan Rencana Rencananya Saya Akan Mengadakan Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Google Education Dalam Pembelajaran Kemudian Membuat Komitmen Bersama Dalam Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembelajaran Yang Ketiga Semua Guru Menggunakan Pemanfaatan Teknologi Yaitu Google Education Dalam Pembelajarannya Kemudian Murid Mengerjakan Tugas Dan Memanfaatkan Teknologi Dari Aplikasi Google Education Dalam Pembelajaran Kelas Kemudian Atur Eksekusi Yang Pertama Saya Menjadi Narasumber Untuk Pelatihan Guru Tentang Teknologi Dalam Pembelajaran Google Education Di Awal Semester Kemudian Ada 95% Harapan Saya Guru Dan Murid Itu Mampu Memanfaatkan Penggunaan Teknologi Dari Aplikasi Google Education Dalam Pembelajaran Kemudian Ada Peningkatan Penguasaan Dalam Pemanfaatan Penggunaan Teknologi Atau Google Education Dalam Pembelajaran Sehingga Saya Berharap Bahwa Nanti Mereka Konsisten Dalam Pemanfaatan Penggunaan Teknologi Google Education Dalam Pembelajaran Sekian Presentasi Saya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Guru Penggerak Adalah Guru Yang Tergerak Bergerak Dan Menggerakkan Untuk Mewujudkan Profil Belajar Pancasila Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran